Tepat di hari Ibu, upacara peringatan Hari Bela Negara ke-68 di Surabaya kamis kemarin dipimpin oleh para pemimpin perempuan. Digelar di Balai Kota, Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini turut sampaikan pesan untuk para Ibu-Ibu di Surabaya. Dengan tegas, Heni Indriati pimpin upacara peringatan Hari Bela Negara ke-68 di Balai Kota Surabaya. Ibu berusia 52 tahun ini merupakan camat Simokerto Surabaya yang hari ini dipercaya sebagai komandan upacara. Tanggung jawab ini ia emban sejalan dengan aktivitasnya mendidik tiga orang anak dan tiga cucu. Di saat kita berdiri itu terlalu setelang, kita kalau sebagai biasa kalau kita di tengah anggota, kita sebagai inspekturnya, pembina ya. Tapi kalau sekarang saya harus menjadi komandan, berarti kan saya membelakangi pasukan untuk menghadap kepada inspektur dan pembina pacar itu adalah wali sendiri. Itu jelas kita terus setelang aja, agak grogi ya. Bukan Ibu satu-satunya, ada pula Hindun, camat semampir yang siaga sebagai wakil komandan upacara. Kami berharap apapun yang kita lakukan, setiap hari memang ada hari Ibu. Kita saling menghargai kodrat kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai warga masyarakat yang berdampingan dengan kehidupan masyarakat. Apalagi kita menjabat sebagai camat, tentunya kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat di kota Surabaya. Mereka mewakili sosok para perempuan hebat di Surabaya, terkecuali wali kota Surabaya Tri Risma hari ini. Dalam kesempatan yang sama, Risma yang didapuk jadi inspektur upacara, sangat bangga dengan pencapaian Surabaya hingga mendapatkan anugerah parahita Eka Praya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan ini diberikan bagi kota yang berhasil dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Meski begitu, ia juga berpesan agar para ibu tak lupakan peran utama yang harus diemban. Ya, saya berharap para seluruh ibu di kota Surabaya tetap ingat bahwa saat mereka ada di rumah, setinggi apapun jabatannya, setinggi apapun mereka bisa mendapatkan rezeki, mungkin lebih tinggi daripada suaminya. Tapi saat masuk di dalam rumah, tetaplah dia seorang ibu. Di hari ibu ini, Risma juga berpesan agar para ibu mulai serius memahami dampak narkoba dan dunia maya bagi anak-anak dan belajar melakukan cara pendampingan yang benar. Nitaliana Mahesanugraha melaporkan untuk NET.